Ultraman Blazer, spesies mana lagi nih? Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel bakal membahas seputar dunia per Ultramanan. Pada video kali ini, admin bakal membahas info tentang trademark terbaru yang dikeluarkan oleh Suburaya. Trademark ini bener-bener baru keluar 30 menit lalu dan admin langsung bikin video ini guys. Kemungkinan sih bakal upload besok ya, jadi ini bener-bener fresh from the oven guys. Oh iya guys, sorry kalau misalnya suaranya jelek atau gimana karena ini admin gak pake mic, mic admin itu rusak suaranya kayak ada listrik-listrik gak jelas gitu. Oke, trademark terbaru rilisan Suburaya ini menyebutkan salah satu nama Ultraman baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Trademark itu berisi Ultraman Blazer. Admin awalnya heran juga soalnya yang lagi rame itu Ultraman Geyser cuy. Kenapa tiba-tiba jadi Ultraman Blazer kan? Disini kita bakal berteori seluas-luasnya tentang trademark terbaru Ultraman Blazer ini. Jadi yaudah kalau mau tau teori admin langsung aja kita ke pembahasannya, kalau kalian punya teori sendiri bisa komen di bawah. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya guys, let's go. Nah baru-baru ini admin baru mendapatkan informasi terbaru tentang trademark yang didaftarkan oleh Suburaya. Seperti biasa, trademark Suburaya ini selalu mengandung misteri guys. Karena tiba-tiba aja terdaftar nama Ultraman Blazer di dalam trademarknya. Admin tadi sempet kaget guys, karena yang banyak dibahas itu kan Ultraman Geyser. Tapi tiba-tiba yang muncul di trademark malah Ultraman Blazer. Apakah selama ini salah penyebutan, atau ini entitas yang berbeda? Ataukah dia bakal jadi secondary ultra, atau bahkan dia bakal jadi main series. Ternyata sudah dikonfirmasi kalau Ultraman Blazer ini adalah trademark untuk series Ultraman terbaru. Artinya, series ini bakal muncul setelah Ultraman Decker tamat. Mungkin lebih tepatnya setelah UGF terakhir ya. Karena biasanya UGF itu kan tayangnya di deketan sama Ultra Series. Di sini admin bingung guys, padahal yang banyak dibahas kan Ultraman Geyser. Tapi tiba-tiba yang muncul malah Ultraman Blazer. Kita bakal bahas beberapa teori mengenai hubungan antara Blazer dan juga Geyser ini ya. Jadi Ultraman Blazer ini sudah dikonfirmasi sebagai main series atau series utama setelah Ultraman Decker tamat. Artinya dia bakal menjadi karakter utama dalam seriesnya sendiri. Nah berarti Geyser dikemanain main. Menurut rumor dari website Weibo dan juga Baidu, Ultraman Geyser ini kemungkinan bakal menjadi secondary ultra. Nah tapi seharusnya untuk 3 tahun kebelakangan ini kan adalah anniversary untuk Ultraman TDG atau 3 Dainagaya. Dan kalau misalnya New Generation Gaya adalah Ultraman Blazer, jadinya gak nyambung guys. Masa old gennya itu TDG, New Generationnya jadi TDB? Trigger Decker Blazer kan aneh gitu. Kalau admin sih awalnya justru lebih berharap kalau dia ini jadi secondary ultra dalam series Ultraman Geyser. Alias Ultraman Blazer ini bakal jadi new generasinya Ultraman Agul. Tapi yang bikin admin ragu dari segi nama itu jujur aja kurang cocok guys kurang nyambung. Karena Blazer itu kan identik sama api, blaze gitu. Sedangkan Agul itu justru kebalikannya, sangat berhubungan dengan air atau laut. Makanya kalau misalnya blazer ini jadi main karakter, menurut admin bakal nyambung-nyambung aja sih sebenernya. Cuman emang gak nyambungnya itu dari singkatan TDGnya aja sih guys, malah jadi TDB kan. Kalau misalnya Geyser kan jadinya tetep TDG. Tapi kemungkinan besar biasanya rumor itu bener guys, apalagi yang datang dari Ironhank gitu kan. Walaupun wind rate-nya turun sih setelah Ultraman Geyser ini kayaknya. Berarti kalau menurut rumor yang beredar, Ultraman Blazer ini bakal menjadi main series dan Ultraman Geyser tetep bakal ada. Tapi gak tau dia bakal jadi karakter yang muncul di series New Generation gaya. Atau bahkan menjadi karakter yang muncul di series Ultra Galaxy Fight berikutnya. Tapi ada juga yang bilang kalau Ultraman Blazer ini bukan New Generation gaya dan dia tetep jadi series tersendiri. Ini jujur lumayan aneh dan bertolak belakang banget. Karena biasanya Subraya ya merilisnya series anniversary-nya TDG. Kalau misalnya blazer ini jadi series sendiri dan Geyser jadi secondary ultra jadinya aneh guys. Terus New Generation gaya dikemanain gitu loh. Atau mungkin di skip dulu ya 1 tahun. Baru nanti Ultraman Geyser atau gimana bakal dimunculin. Admin belum tau juga sih. Atau bisa aja ini adalah New Generation Agul dan New Generation gaya bakal jadi secondary karakternya. Bisa aja situ sebenernya dibalik gitu guys. Berarti kalau gitu konsepnya bener-bener opposite banget guys. Yang tadinya main karakter jadi secondary karakter. Yang tadinya secondary karakter malah jadi main karakter. Begitu juga dengan namanya Agul yang tadinya identik dengan air atau laut sedangkan sekarang identik dengan api atau blaze. Bakal menarik banget sih. Itu berarti elemennya tuh kayak saling melengkapi dan berhubungan gitu loh. Tadinya kan gaya Agul itu kan bumi sama air. Nah sekarang blazer sama geyser. Itu bahas tentang api dan udara. Itu saling melengkapi guys. Air dan api, bumi dan langit. Uh keren sih. Bakal menarik banget guys. Oke kita bakal move on dulu dari soal ini New Generation Gaya atau New Generation Agul. Atau bahkan Ultraman lain yang bakal lepas dari cerita TDG. Sekarang kita bakal fokus ke rumor berikutnya dulu. Karena disini masih ada beberapa rumor ya. Nah untuk yang selanjutnya adalah tentang main directornya. Main director dari seris Ultraman Blazer ini adalah Kiyotaka Taguchi. Kalian pasti udah tau lah ya. Kalau misalnya Kiyotaka Taguchi ini yang nge-direct seris Ultraman. Beuh alur ceritanya udah pasti keren cuy. Beliau ini biasanya fokus kalau cerita yang sangat menjiwai. Tapi jangan salah affecting scene dan camera angle-nya juga sekarang keren banget guys. Jadi Kiyotaka Taguchi ini menurut admin adalah salah satu sutradara terlengkap. Yang kalau misalnya seris Ultraman dipegang beliau itu udah lega cuy. Oke kita next. Pasukan tempurnya memiliki mecha dengan konsep Kiryu. Nah admin disini sendiri belum tau ya konsep Kiryu ini maksudnya apa. Tapi mungkin menurut admin sih ada hubungannya dengan mecha Godzilla. Mungkin konsep mechanya bakal kayak gitu ya. Karena admin sendiri gak terlalu ngikutin Godzilla sih. Mungkin bentuk mechanya bakal Godzilla juga. Atau yang dimaksud sama konsepnya mirip adalah dengan ngambil tulang dan arwah dari monster yang ditemuin. Atau mungkin Kiryu yang dimaksud adalah Kiryu lain. Admin belum tau guys. Coba kalian yang paham bisa komen di bawah ya. Oke rumor yang berikutnya tentang Blazer. Dia adalah Ultraman yang bisa berbicara tapi gak bisa bahasa bumi. Jadi sulit untuk berkomunikasi. Ini kayaknya konsepnya kayak Ultraman Z deh. Tim tempurnya punya mecha atau robot. Terus juga Ultraman yang gak bisa bahasa bumi. Apalagi sutradarannya Kiyotaka Taguchi juga kan. Oke rumor yang berikutnya adalah MCnya adalah manajer menengah dari pasukan tempurnya. Nah ini cukup unik sekaligus membingungkan. Manajer menengah ini maksudnya apa? Admin tau manajer menengah dalam suatu perusahaan. Cuman kalau dalam tim tempur itu apa cuy? Admin belum pernah denger sih. Tapi jujur aja ini cukup unik guys. Karena biasanya jadi main karakternya ya orang baru dari tim tempur itu. Atau bisa dibilang ya yang paling junior lah. Asuka, Musashi. Kalau yang sekarang itu kayak si Kengo, Kanata. Itu udah bener-bener tradisi banget dari zaman dulu. Sekarang akhirnya ada lagi Ultraman yang berubah konsep guys. Menarik buat ditunggu. Nah jadi itu adalah pembahasan admin buat rumor Ultraman Blazer yang udah muncul trademarknya. Jadi gimana menurut kalian guys? Kalau kalian punya pendapat lain boleh komen aja di bawah ya. Oke mungkin segini aja buat video kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Oke guys, sampai jumpa di video. Oke guys, sampai jumpa di video. Oke guys, sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video selanjutnya.